Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam off-road Salam fast Ya kan Salam buat subscriber-suscriber Channel resmi TV Mbah Pelor ya Kali ini Mbah Pelor mau bahas Masalah Membangun mobil Expedition Jadi membangun mobil untuk overland ya Jadi yang Kelasnya ekonomis gitu Apa aja yang perlu kita bangun Untuk mobil-mobil yang jenis Overland tapi yang ekonomis gitu kan Nah Ada berapa item disini Yang baru selesai dibangun Ada 3 mobil Yang baru saya upgrade Untuk Mobil Expedition Overland ataupun Kita buat off-road Jadi ini mobil Sangatlah mumpuni dengan jenis Mobil SUV Yang harganya sangat terjangkau Jadi mungkin Biasanya orang membangun mobil Untuk overland itu sampai miliaran Kita membangun mobil Hanya segedar Uang receh Ya kan Yang masih di kisaran 150 ke bawah Jadi Boleh di kata Sebenarnya intinya membangun mobil itu adalah Dari keinginan Jadi punya basic dulu keinginan Jadi punya niatan Dan pertama adalah harus punya hobi dulu Membangun mobil kalau gak punya hobi juga gak ada jiwa Jadi akan keterpaksaan Nah bagaimana Kita membangun motivasi hobi dulu Biar kita Mempunyai karakter Mobil apa yang akan kita bangun Dan menyelesaikan dari budget kita Karena Off-road Ataupun overland Kita Itu tidak jauh dengan Money is money Hobi yang mahal kelasnya ya Karena apa ya Orang off-road itu orang tertentu aja Dan orang yang memiliki mobil-mobil disamping kayak saya ini Orang-orang tertentu aja Gak semuanya orang punya mobil kayak gini Ya kan Belum tentu orang kaya punya mobil seperti ini Belum tentu Karena gak semua orang kaya hobi off-road Kan gitu kan Karena off-road itu hobi yang sangat Asik bagi saya ya Karena disini adrenalinnya ada Kita cinta lingkungannya ada Kita mempelajari karakter Alam sekitar kita Dan kita bisa bersahabat dengan alam Dan kita bisa bersahabat dengan alam Oke guys Bicara tadi Ada tiga mobil disamping saya ini Saya jelaskan ini adalah mobil saya Saikik tahun 98 Diproduksi tahun 98 Diluncingkan Ini kelas ekonomi Untuk SUP Dari Suzuki ya Ini Saikik namanya Jadi Saikik Sebelah saya Sebelah Kiri saya ini adalah Pitara Ini kakaknya Dan ini adik bungsunya Dan ini datuknya Ini adalah Suzuki juga Ini adalah Jimmy Jimmy Long Jimmy Panjang Yang mesinnya juga sama Tiga-tiganya sama 1600 cc Yang rata-rata mesinnya Ini mesin standar 1600 Ini 1600 Dan ini upgrade Dari 1000 ke 1600 Mesinnya Nah kalau ikuran ban Ini sama Ban 33 Komodo Ban 33 Komodo Yang sebelah adalah Ban 33 Bada Nah Membangun mobil ini Perlu proses yang Lumayan panjang Perlu makan waktu Dan tenaga Dan pikiran Jelas Tidak memudah Membangun mobil yang Sangat istimewa Bagi saya Dan ini satu-satunya Ya kan Banyak mobil Vitara Banyak Mobil eskudo Banyak Tapi yang seperti ini Cuma satu-satunya Ini Dan sama Yang satu-satunya Saya dekik Yang model Kayak gini Ya kan Punya karakter Kayak gini Dan Jimmy Yang seperti ini Yang kakinya Pakai Vitara Dan mesinnya Pakai Vitara Hanya ini Oke guys Saya mau menjelaskan Bagaimana Metode tadi Membangun mobil Overland Untuk Expedition ya Yuk Kita sambil jalan Biar tidak jenuh Saya akan jelaskan Satu-persatu Dari mobil Saya kek dulu ya Kita mau bahas Dari bawah dulu Nah ini Belum dicuci aja guys Karena baru selesai Di upgrade Mobil ini Ini adalah Hybrid kaki Tav Vitara Tav Vitara Tav Sidekick Ya kan Ini kawinan Antara Gardan Tav Dengan Gardan Sidekick Yang final gearnya Ada 841 Dan ini pakai Kelopernya Adalah Punyanya Sprintnya Sprintnya itu Punyanya Fortune Shocknya adalah Biasa Kanamba biasa Terus Linknya Ini adalah Customan Yang saya buat Dan link Stabilnya juga Customan Link Bawahnya juga Customan Semuanya Jadi ini Upgrade-an dari saya Karya Resmi dari saya Nah Oke Ini untuk bagian Kaki-kaki Mesinnya tetap sama Windnya belum dipasang aja Nah Kita mau jelaskan Ke bagian Bawah Bagian TC Ini upgrade-an TC-nya Ya kan Ini masih dibersihkan ya Oke Mobil ini Punyai Tramfer case Tramfer case Ini ada di posisi tengah Tersambung Ini Covernya Dan ini adalah Rem A-nya Ini posisi linknya Dan ini link panjangnya Dan depan juga sama Ada linknya Link panjangnya Sama Nah Ini perbandingannya Sudah ketemu Antara 841 2,8 Dan 2,5 Itu sudah ketemu Sampai 10, sekian Jadi untuk ban 33 ringan bagi dia Untuk 1600 cc Dan ini upgrade-annya juga Baru Mau diselesaikan Jadi ini belum full Selesai Bentar lagi finish Nah Kita tinggal bahas Yang punyanya Jimmy Jadi Jimmy sama Kakinya adalah Kaki Punyanya Vitara Ini bisa kita lihat Kakinya adalah Punya Vitara Vitara Saya hybrid Dan linknya Stabilnya Sama pairnya Semua-sama Sudah saya upgrade semua Dan saya rem post Bentuknya Ini untuk Gardan Vitara Dan begitu juga Tramfer case-nya Dirubah juga Linknya pakai P-lobal semuanya Upgrade-an Sprintnya juga Sudah pakai Punyanya Innova Dan ini adalah Yang Vitara Yang biasa Saya kadang buat main juga Ini juga mau pulang kampung Ini pulang kampung Pulang kampung Jadi lebaran ini Pulang kampung Semua mobil Tinggalannya berapa biji Yang masih bertahan Di sini ya Dan kalau ini beda Ini lain daripada Yang lain mobil ini Ini punya mobil Punyai garden Hebrids Hartof Vitara Yang dikombinasikan Dua TC Tramfer case-nya dua Transition-nya satu Jadi handle-nya Ini sangat banyak banget Branded disitu ya Kita boleh lihat disini Oke Kita terkunci Nah Kita bisa lihat disini ya Upgrade-an disini Ada Handlenya Itu ada Satu Dua Dan tiga Ada Satu Dua Dan tiga Ada tiga handle disini ya Berarti Forward-nya Sangat besar Wind-nya Disini ada empat biji Ini mobil sudah Dikelungkapi dengan PTO Power take-off Wind power take-off Dan ini kakinya Yang bisa ceritakan Ini yang jenis Hartof Nah inilah Hebrids-an Hartof ya Ini Hebrids-an Hartof Yang kombinasinya Dikawinkan Dengan Vitara Yang as Yang menggunakan Hartof V-lover-nya dipakai Fortune Ano-nya Street-nya Pakai Fortune Dan ini Pakai V-lo Peralatan berat Ya Ini ukurannya adalah 22 Atau 24 Kita mau pakai Bisa Dan ini Pakainya Borum setirnya Pakai VX Dan ini PTO-nya Ini PTO-nya Ini bin elektriknya Jadi Di depan dua Di belakang dua Ini difasilitasi Sangat komplit banget Mobil ini Dan Juga sama Yang Maaf nih Agak Ini ya Disini Yang belum saya ceritakan Tadi Yang punya Jimmy Jimmy ini Garden 843 Ini guys Garden 843 Luarnya adalah Punya Tuff Ininya Pajero Ini linknya Saya buat Sama dengan Situ tadi Pakai pillow ball Metodenya Karena ini permintaan Dari konsumen Metodenya Pakai pillow Bang Itu Jadi saya sesuaikan Semuanya bentuk-bentuknya Dan ini Upgrade-an Sudah diuji Mobil sudah diuji Jadi sudah Test drive-nya Tinggal saya mau Ngetest drive ini Setelah ini kelar Ini dikit lagi Sudah hampir kelar Tinggal saya pasang bin Pasang Sperp Aki Yang Aki besar Supaya mobil itu Sudah siap Oke Mungkin Ini salah satu Mobil expedition Yang sifatnya Ringan Mudah Dan Sangat efektif Jadi buat kawan-kawan Yang Yang kebetulan Membangun mobil ini Lebih nyaman Dengan harga Yang budgetnya Tidak terlalu berat Mobil ini Itu cuma 100 150 Ya kan Karena biayanya Sekitar itu Untuk membangun Mobil seperti ini Kecuali kita upgrade Yang bersifat Tambahan-tambahan Yang nilainya Fantastik Seperti shocknya Harus king Harus lover Itu ya Minimal budgetnya Harus dinaikkan Dan kita Tidak mengupgrade Mesin Mesin masih bisa Untuk bayar pajak Jadi mobil ini Masih standar 1600 cc Dan ini juga Masih 1600 cc Masih bisa bayar pajak Juga Oke Mungkin Saya rasa cukup sekian Informasi dari saya Tetap Tonton terus di channel TV Bafelor Karena disini Berbagai informasi Tentang dunia otomotif Dunia off-road Dunia karya Ya kan Termasuk Karya anak bangsa Juga disini Oke Tetap Tonton terus ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh